Banjir luapan sungai Lariang yang terjadi sejak 3 hari lalu juga membuat 2 gedung sekolah dasar terendam hingga mencapai ketinggian 1 meter di desa Lariang, Kecamatan Tike Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat terpaksa meliburkan ratusan siswanya. Beginilah kondisi gedung sekolah dasar Kalukumbeo di dusun Kalukumbeo, desa Lariang yang terendam banjir, terpaksa meliburkan siswanya karena ketinggian air mencapai 1 meter. Tak hanya itu derasnya air luapan sungai Lariang yang masuk ke dalam ruangan juga mengancam keselamatan siswa. Selain SDN Kalukumbeo, banjir terparah juga merendam SDN Kalindu di dusun Kalindu yang sebelumnya salah satu gedung sekolah tersebut ambruk karena diterjang banjir luapan sungai Lariang, terpaksa diliburkan karena kondisi sekolah yang tepat berada di pinggir sungai Lariang. Irfandi mengaku diliburkan karena ruang kelasnya terendam banjir sejak 3 hari. Tak hanya merendam sekolah, banjir terparah juga merendam rumah warga di dusun Kalukumbeo. Namun hingga kini warga di dusun Kalukumbeo masih tetap bertahan di rumah masing-masing karena takut harta rumah mereka dimasuki pencuri. Berapa rumah yang terendam banjir di dusun ini? Banyak ini kok kalau di dusun ini. Ini memang libur anak sekolah atau disengaja diliburkan karena banjir ini? Disengaja diliburkan karena banjir. Dari Pasangkayu, Joni Banyatonapa, Ayus melaporkan.